Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sebuah jok custom yang ada di sana Akan kita terapkan di Yamaha XMAX tahun 2017 Yang menjadi motor display dari Ohlins di sini Ayo kita bongkar joknya sekarang Untuk membongkarnya sih cukup dengan kunci yang seperti ini saja Ya ini kuncinya, kuncinya ada bautnya ada 4 buah Ini sekitar nomor 10 Kuncinya ini bagian nomor 10 Bisa agak susah ini Nah sudah selesai, sudah copot Kita pindahkan ke tempat yang aman Lalu kita ganti dengan yang custom Dengan dari bahan MBTEC Premium Carrera Yang dipadu dengan MBTEC Headers Berarti harus orang dua nih Bantuan mas, boleh bantuin mas Karena kalau sendirian ini agak susah Engselnya mau pakai per Kita pasang bautnya kembali Dengan sarah silang Supaya tidak tinggi sebelah Dan tidak lari Kita putar dulu pakai tangan di kuncinya Manual dulu ya Sebelum pakai alat Memastikan posisinya Jangan di kunci semuanya Buat mengatur jarak joknya Kita ngatur joknya dulu nih Coba lihat tanki pensinya bisa dibuka Sekarang kita atur lagi Susinya agar tanki bensin bisa terbuka Nah kalau tadi sudah melihat proses Pemasangan jok custom dari MBTEC ini Di motor XMAX Ohlinnya Memang diakui Ada kendala pemasangannya Karena saya tidak biasa memasangnya Arah maklum Tetapi setelah terpasang Kalian bisa lihat Betapa indahnya Kombinasi warna pada permukaan jok Yang dipadu dengan livery Ohlin Yang ada di bodi XMAX ini Terlihat di permukaannya Kita menggunakan Tiga warna kebesaran Ohlin Ada warna putih, biru, dan kuning Sebenarnya dilihat pada grafisnya Untuk rangka joknya sendiri Kita perdana customnya Menggunakan bahan fiber Mengacu pada desain dari Yama T-Max 530cc Untuk pembuatan jok sendiri ini Dibikin oleh sheetmaker Valen Jok Yang ada di daerah Bekasi Dia mengakui ini adalah proyek pertamanya Valen Untuk Yama XMAX dengan model T-Max Dan ada istimewanya Dia membuatkan standaran bokong Yang bisa di adjust table Maju mundur Menyesuaikan posisi riding Dari pengendaranya XMAX ini Cukup memundurkan Atau memencet tombol Di sini bisa maju Bisa banju Atau bisa dicopot sekalipun Memasangnya pun juga mudah Didorong aja Mudah Mau sampai belakang pun bisa Tidak lupa Ditambahkan border Ohlin Di sini Untuk lain-lainnya Dari motor ini Sudah dimodifikasi Simple aja Tidak terlalu banyak Karena keperluan pemiliknya Untuk digunakan sebagai motor display Dan juga terkadang motor tester Dari konsumen yang ingin mengetes Suspensi Ohlin Linsnya ini Untuk modifikasi lainnya Selain Ohlin Ada kena port Free flow Dari Pro Speed Dengan selang Bantuan selang rem Carbon Buatan Hel Ada injekan kaki Dari Stainless WR3 Nah ini adalah Dutukan Dutukan handphone Atau smartphone Untuk semacam GPS Yang biasa Digunakan untuk touring Lainnya ini standar Tidak ada di Merubah modifikasinya Baik Baik rem Ataupun mesinnya Masih semuanya Masih standar Hanya memainkan Liverie Bodinya saja Custom Seperti melihat ini Dia Dicat langsung Grafisnya Tidak Tempelan cutting Maksud saya Ya Tidak ditempel Pakai cutting sticker Seperti pada umumnya Namun ditimpa Di lapis Pernis lagi Supaya mulus Seperti tampilan motor Aslinya Sebelum kita Akhiri perjumpaan Saya dengan motor Motor ini Modifikasi Jok ini Saya akan mencobanya Riding Ya di kompleknya Ohlin aja lah Degat-degat sini Saya penasaran Pengen menjajal Jok Yang baru ini Yang katanya dijual Seharga 3 jutaan lebih Mau tahu rasanya Ikutin saya Riding Dengan motor ini Kita pakai helm dulu Biar safety Ayo Ayo Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya Hai Bakers Perkenalkan Saya Anggi Dari Marketing Ohlinz Indonesia Sebelumnya Saya jelaskan Sejarah singkat Ohlinz Indonesia Mulai masuk Di tahun 2013 Dan sampai saat ini Kita menjual Berbagai shockbreaker Ohlinz Baik untuk sepeda Mobil Ataupun Sepeda motor Kali ini Ada display Sepeda motor Yang sudah menggunakan Shockbreaker Ohlinz Ini dia shockbreakersnya Dia sudah dilengkapi Dengan Kompresi Preload Dan Rebound Untuk Tipe shockbreaker ini Y740 Yang khusus Untuk sepeda motor Yamaha S-MAX 250 Dan juga Motor ini Sudah dilengkapi Dengan Jok dari MBTEC Yang perpaduan Warnanya Sudah sama Seperti motor Dan juga Warnanya Seperti Warna kebanggan Ohlinz Itu Kuning Biru Hitam Dan putih Dan juga Sudah dilengkapi Dengan sandaran Untuk Pinggang kita Sehingga Tidak mengakibatkan Pegal Untuk jarak jauh Selain itu Sudah didesain Untuk Para bikers Yang Kurang Tingginya 170 mm Gitu Mungkin Itu aja Yang bisa saya jelaskan Terima kasih Bye